Intro Oke kita akan lanjutkan lagi Jangan lupa untuk menyimpan filenya Dengan nama baru karena memang Terkadang Kita perlu kembali lagi ke file yang sebelumnya Kalau terjadi kesalahan pada file yang Sudah kita buat Nah Berikutnya kita akan membuat animasi Untuk bagian hipnya atau untuk pinggangnya ini Saya akan membuat badannya menjadi Naik dan turun karena ini terlihat Datar Nah saya akan membuat disini Keyframe Klik I Lokasi begitu kemudian disini Saya akan turunkan sedikit Sedikit saja Kemudian klik I Lokasi Kemudian disini saya akan kembalikan lagi Ke posisi sebelumnya yaitu naik Untuk itu saya hanya mengkopi saja bagian Torso yang ada di depan Di sini yaitu bagian yang pertama Pada posisi di atas Gunakan shift D Kemudian tarik Dan letakkan disini Jadi kita sudah memiliki Nah seperti ini posenya Kita akan lakukan lagi disini Jadi ini akan saya copy Shift D Letakkan disini Nah disini juga ya Shift D disini Dan yang di tengah-tengah sini Kita turunkan lagi dengan Sesuai dengan posisi yang Keyframe kedua ini Shift D Kita akan disini Nah sekarang kita sudah memiliki Gerakan seperti ini Kemudian Saya akan Lihat apakah Dari view perspektif ini sudah Baik Nah kalau kita perhatikan kaki bagian sebelah kanan ini Dia tidak menginjak Sesuai dengan posisi kaki yang ada Di kaki kiri Nah Hal ini karena kaki yang kanan ini Ternyata dia adalah FK dan yang kiri Ini adalah IK Kita akan cek Bagian untuk kakinya Yaitu leg ini Kaki Oh iya Oke saya akan ceknya di bagian atasnya Yaitu tailboy bone Function Nah di bagian kaki Disini ada Leg ya Nah ini dia leg Ini juga leg Kita akan coba lihat Ini kita nyalakan all Kalau kita perhatikan disini Nilainya adalah 0 Dan ini adalah nilainya 1 Yaitu Kalau 1 adalah IK Kalau 0 adalah FK Yang kaki yang sebelah Kanan Sorry sebelah kiri Ini adalah yang benar Jadi yang kiri Itu adalah yang Live ini ya Nilainya adalah 1 Ke IK Saya akan nyalakan ini Menjadi 1 juga Nah sekarang kalau kita perhatikan Nah ini sudah Tepat berada disini Ini sudah benar Saya akan tutup Kemudian Bentuk dari kaki Seperti ini Aneh ya Kaki yang sebelah kanan Kita akan lihat di bagian Rig layers Disini Yaitu bagian leg Kemudian kita nyalakan Untuk IK nya Saya akan Lihat Nah ini dia Pose nya Berbeda dengan pose yang Sebelah kiri Kaki kiri Ini mungkin Copy Ya ini dia Ini yang Yang ternyata berbeda Kemudian Cukup Untuk kakinya Saya akan kembali matikan Dan kita akan fokus Lagi di bagian Kepala sekarang Terus Terus Mami Nah untuk bagian kepala Saya akan membuat menjadi Bergeleng ke kanan sedikit Saya akan seleksi bagian kepala Yang ini Kita akan Rotasi sekarang ya Saya akan Buat Disini rotasi Oh iya sudah benar Saya akan Rotasi ke kanan Begini Mungkin termasuk lehernya Juga Gitu Oke Kemudian badannya juga Saya akan rotasi sedikit Sedikit saja Oke Kembali saya akan Keyframe ini Di frame 9 ya Klik i Rotasi Nah begitu ya Kemudian disini Saya akan duplikat ini Untuk 3 buah ini Yaitu Back middle Kemudian head master Kemudian neck Ini akan saya duplikat Shift D Tarik ini Letakkan disini Oh sorry Ini ada yang terseleksi Yang disini Shift D Ya Kemudian saya akan Kembalikan lagi Ke posisi kebalikannya Disini Saya akan buat ini Miringnya sekarang Ke arah Kiri dari kita Gitu Ya Kembali saya akan Buat keyframe ini Untuk kepala Leher Dan juga Badan atas Klik i Rotasi Terus 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 mami Terus Terus mami Nah Oke Terus Terus mami Terus Terus Teman-teman juga bisa Melakukan Animasi yang lebih Lagi ya Jadi ini Ini hanya Hanya Dasar-dasarnya saja Dan karena Waktunya singkat Saya buat tutorial yang singkat Sehingga tidak mungkin Saya buat detail Misalnya untuk Kepalanya ini Boleh teman-teman Arahkan ini Ke kiri kanan Seperti ini ya Dibuat menggeleng Terus 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 mami Ya Tapi saya tidak akan Lakukan disini Terus Terus mami Nah untuk bagian Gestur badan Saya rasa ini sudah cukup Saya tidak akan Buat lebih detail lagi Sekarang kita akan Langsung ke Bagian ekspresi dari Wajah Disini mulut Mata Dan juga untuk Dagu Kita akan buat animasinya Terus Terus mami Untuk bagian wajah Saya akan buka lagi Di bagian tool property Di sebelah kanan ini Saya akan sembunyikan Untuk Bagian kepala Ya bagian kepala Saya akan sembunyikan Headnya Sehingga tidak akan Mengganggu Face nya sekarang Saya akan nyalakan Dan untuk body nya Saya matikan Nah untuk bagian wajah ini Terlihat sangat rumit sekali Saya tidak akan menggunakan Fasilitas rig Yang ada disini Tapi saya akan menggunakan Tailboy bone function Disini Yaitu bagian Pinom Disini kita nyalakan Disini ada pengaturan Untuk ekspresi mulut Kita juga bisa menggunakan Ini hanya saja Nanti keyframe Tidak akan terlihat Di timeline Ataupun di Dopsheet Sehingga kita akan Mengatur hanya Di bagian Angka-angka yang ada Disini saja Oke yang pertama Saya akan membuat Ekspresi ini Untuk mulutnya Nah kita Dengarkan disini Ada kata-kata Terus Ada I Te Nah ini dia Te Saya akan buat Disini I Ini dia Saya akan Klik dulu Dis sebelumnya Disini Di angka 1 Ini Akan saya klik I Disini I Sehingga dia akan Membuat keyframe Lihat ini adalah Warna kuning Ini artinya Kita sudah membuat Keyframe disini Kemudian I Ini akan saya Kembalikan ke 0 lagi Nah disini Saat dia mengatakan U ya Terus U Saya akan matikan ini Saya akan Nolkan Kemudian klik I lagi disini U Saat dia mengatakan U disini Akan saya Maksimalkan nilainya Klik I Kemudian disini Kita mundur Kita akan Nolkan dia I Lagi Sehingga Sekarang seperti ini S Kita nolkan lagi I Mungkin Seperti itu Nah Nah saat dia mengatakan I lagi E lagi Disini Kita akan Perbesar lagi Nilainya E Klik I Disini Turun sedikit Menurut sedikit Klik Kurangi nilainya Klik I Disini Kembali Saya kurangi lagi Ini menjadi Nol Klik I Lagi disini Dan ini U sekarang U Terus Kita klik Kita berbesar nilainya Klik I Kemudian mundur lagi I nya kita U nya kita nolkan Klik I lagi disini Terus Nah ini kita nolkan lagi Klik I Nah Saat dia mengatakan Mami disini Saya tidak akan Menggunakan Binom yang ada disini Saya akan menggunakan Nanti Untuk Rahang ya Terus 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 Mami Terus Terus Nah oke cukup Untuk bagian Binom nya Saya akan tutup Dan kita akan membuka lagi Tailboy Reclayers disini Untuk bagian Wajah Saya akan buka Bagian Face Oh head Sorry Head ya Head Head dan face Karena kita akan perlu Alis nya nanti Untuk head nya Kita perhatikan disini Ada Ada Joe Ada Apa namanya Rahang ya Kita bisa Rotasi ini Ini dia Ini akan kita buat Untuk Mami Jadi Nah Ini Ma Ya kita akan Gunakan rotasi disini Dan ini akan kita pilih Adalah normal Kita akan buat Mami Disini Mami Klik I Rotasi Kemudian kita Perhatikan disini Ya Joe nya ini Joe nya baru ada Satu keyframe Kalau kita nyalakan ini ya Selected only Maka disini hanya ada Satu keyframe Kita akan menurunkan dia Nah disini Otomatis dia akan Kita nolkan lagi Atau kita normalkan lagi Kita gunakan ALT dan R Sehingga dia akan Reset ke posisi Awal Kemudian kita klik I Kemudian rotasi Untuk Rahangnya tetap ya Sehingga kalau kita perhatikan Sekarang rahangnya Sudah memiliki Dua Keyframe Ini keyframe nol Keyframe yang Netral ya Kemudian ini kita Dia membuka M M ini akan saya copy Yang di depan Shift D I Mami Dia bilang Mami Saya akan kembali Menggunakan Pinom disini Saya akan menggunakan Huruf E Ini ya Klik I disini Kita mundurkan lagi Ini nol Kita klik I disini Kemudian kita nol Lagi ini Ya klik I Ya gitu ya Terus Mami Terus Terus Mami Terus Terus Mami Kalau misalkan ada kesalahan Untuk keyframe yang ada disini Kita bisa Pas Pas Paskan atau posisikan Slider ini di Posisi keyframe nya Yaitu saat dia berwarna kuning Begini ya Kemudian kita Klik kanan Disini ada clear keyframe Atau Atau delete keyframe Atau clear keyframe Sesuai dengan Keinginan kita Terus Mami Terus Mami Nah setelah mulut selesai Ini saya anggap selesai ya Sebetulnya masih bisa Diolah lagi Tapi saya anggap selesai Berikutnya adalah Matanya Untuk matanya Saya akan kembali Menggunakan Tailboy Reclayers disini Yang saya nyalakan adalah Face Karena disini ada Bagian Untuk alis Ini dia Ini dia Alis Saya akan Buat Supaya Dia naik Nah disini Dia akan naik Begitu ya Kita buat dia naik Begini Klik I Lokasi Kemudian saya akan mundurkan lagi Nah disini Saya akan reset dia A, L, T dan G Kemudian kita klik I Lokasi Terus Nah begitu ya Kemudian mata Bola mata juga sama Bukan bola mata ya Apa namanya Bagian atas mata ini Ini saya akan seleksi Klik I Klik I Lokasi Nah disini akan saya naikkan Klik I Lokasi Nah boleh juga bagian bawahnya Ini bagian bawahnya Kita I dulu Lokasi Kemudian disini Kita turunkan I Lokasi Oke Seanggap seperti ini Jadi tidak usah terlalu detail Nah berikutnya Kita akan coba lihat Untuk Keseluruhan yang sudah kita hasilkan Terus mami Terus Terus mami Terus Terus mami Terus Terus mami Nah Kira-kira seperti ini Jadi Seperti itu cara membuat animasi Espresi wajah dan juga badan Menyesuaikan dengan File suara yang sudah Kita rekam sebelumnya Jadi untuk animasi Itu Akan lebih baik Kalau kita menggunakan dasar dari Suara atau Based on sound Boleh juga menggunakan Bantuan video Reference Untuk membantu kita Dalam mempermudah Animasi gerakan Baik itu wajah Maupun badan Dan Kalau memang teman-teman Merasa sedikit kesulitan Itu adalah proses Jadi memang Semua Itu melalui proses Jadi Ada baiknya teman-teman Ulangi lagi Lakukan kembali Berulang-ulang Sampai teman-teman Benar-benar Mendapatkan hasil Saya sarankan teman-teman Terus melakukan berulang-ulang Sampai Mahir Dan tentunya Bisa membuat karya yang baik Demikian tutorial Animasi sederhana ini Semoga bisa memberikan Inspirasi kepada teman-teman Untuk membuat karya yang Jauh lebih baik Dari yang saya hasilkan Sampai bertemu lagi Di tutorial yang lain Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe di Youtube channel saya Atau langgaran di Website saya DodiAnimation.com Untuk mendapatkan tutorial terbaru Software-software animasi lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya